Terima kasih Tiap hari dia selalu memperdekin Assalamualaikum Ahoy Selamat malam everybody Malam ini gue lagi Kedatangan tamu Seorang cewek Mungkin ada yang kenal, yang nonton Tapi biar tau semuanya Langsung perkenalkan, silahkan siapa namanya Rumahnya dimana sekalian gak ya? Semalam berat Emang gitu ya? Anaknya gitu ya? Halo guys, gue Azel Azel, dia Pasokalis juga Jadi Kenapa gue ajakin, kebetulan gue sama dia Lagi ada proyekan bareng Main di Hades setiap selasa Setiap selasa guys Makanya Gue pengen tau ceritanya tuh gimana sih Aduh, ini cerita yang malah dulu ya Cerita jadi anak band ya Oh iya Jel, emang lu Keluarga lu Anak band? Apa gimana cerita? Oh enggak Malah gak ada Malah gak ada Yang kandungan gue tuh gak ada Terus lu Tau musik dikenalin Gimana tuh? Awal-awal mulai lu Tau musik deh Suka nyanyi aja Suka nyanyi Dulu tuh suka nyanyi banget Jadi kalau misalnya mau tidur tuh dulu Pasti selalu Nyanyi-nyanyi di kamar kan Sampai opa bilang Kamu mau jadi penyanyi Emang suara kamu bagus Digitin sama opa Setiap hari Dia selalu ngomong kayak gitu Kalau lagu yang Pasti kan lu denger lagu Lu pengen nyanyi Lagu apa yang sering lu denger? Waktu jaman-jaman kecil gitu Aduh Zaman-jaman kecil Karena Gak terlalu intense Megang handphone kali ya Jadi selalu dengerin Apa yang Oma dengerin Lagu-lagu kayak Oma tuh suka banget Sama Peter Pan The Massive Terus Iya Ruth Terus Ruth Sanai gitu-gitu deh Akhirnya bu Karena denger Iya Keluarga yang terjun ke musik Sih gak ada Tapi Oma bisa nyanyi Jadi Memang ada turunan Kalau Bisa nyanyinya Gitu Kalau Asli Asli mana? Aku Betawi? Enggak 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 Kalau keturunan Lahir sih Jakarta Cuma kalau Oma tuh mana do Nah itu dia Maksud gue Kenapa gue nanya Nyalahir Karena Ada beberapa daerah Yang emang Apa ya Anugerahnya udah disitu Anugerahnya udah suara Kayak daerah-daerah timur Ambon Manado Oh iya 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 benar Papua tuh Atau kalau enggak di Aga di Sumateranya Di Batak Udah anugerahnya udah Udah suaranya pasti Nurun ya jadinya ya Ke generasi selanjutnya gitu kan Ada yang diolah Ada yang diolah Ada yang diolah Benar Benar Berarti Tudunannya dari Manado ya Orang Manado Caku-caku-caku aja Iya Kalau Papa Papa nyanyi bisa Tapi kalau Papa tuh FYI Papa Papa gue tuh DJ Oh Dulunya Dulu DJ Sekarang udah enggak Udah belakang layar aja Tapi Kerjanya Entertain dong Entertain Entertain Sampai sekarang Sampai sekarang Intinya Kalau Bokap tuh Berhubungan Sama F&B lah Oh Berarti ada basic Ntar lucu nih Pasti kalau Tanya-tanya lagi Kenapa dia jadi Sekarang Tidaknya Masih ada dari situ Berarti ada basicnya Bokap emang Penghiri F&B Iya Dan Bokap dulu pernah Jadi vokalis juga Cuma dia tuh Yang lucu gitu loh Jadi Kayak Parody Nyanyinya parody Kalau Band-bandnya apa? Aduh Gue lupa sih namanya apa Pokoknya di Bandung Jadi dia bikin band parody Gitu Formatnya tuh cuma Pokoknya vokalisnya Kalau gak salah berdua deh Gue lupa deh Dia sendiri atau Berdua Intinya itu lucu banget Dia ngikutin Siapa gitu Waktu itu katanya Masih ada tuh bilang apa Ada Apa-apa ada Halo om Siapa tau bang Kayaknya gak om deh Hah? Kayaknya gak om deh Halo bray Nah Betul Lebih gede gak sih om Anjing lu tuh Nah Terus lu berkembang Berarti lu sekolah Lu udah bayangin Kelas 2 SMA Gue udah Reguler Reguler di cafe? Di cafe Ajay Itu kan ceritanya Awal mulanya gimana? Awalnya tuh Lu lagi nyanyi Siapa yang ngeliat gitu? Memang Kan suka upload Coveran gitu kan Terus tiba-tiba Ada yang ngajak aja Padahal Kita tuh belum pernah ketemu Dan Dia pernah reguler Tapi gak yang Setiap hari gitu loh Terus Akhirnya yaudah diajak Disitu No fee Jadi kita Gue inget banget Gue inget banget Ini lucu Gue dibayar pake Amer Karena gue suka banget Amer Terus pengalaman lu Pertama kali Kan lu bisa cover nih Cover kan depan empor lah Nih biasa gak ada yang nonton juga Terus lu mandu Itu goblok banget sih Gue sekarang goblok ya Dulu tuh Wancur banget Maksudnya Pressure-nya tuh Yang lu rasain tuh Oh dekan banget Karena kan gak pernah Tampil di depan audience Ya dirumah aja Jamming-jamming Iya Oh ngejam udah Udah pernah Dan pernah ditawarin Beda 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 banget Ini yang selalu lucu Kalau gue tanya Pengalaman pertama Lu di panggung Itu pasti lucu Pak itu Itu kacau banget sih Lagu lu pasti Masih dikit dong Iya Yang lu kuasain kan Nah itu Gimana tuh Intinya gue pernah Waktu itu gue Gue digoblok-goblokin aja sih Di panggung Jadi kayak Bukan digoblok-goblokin Lebih ke Gue inget banget Waktu itu gitarista Kesel banget sama gue Karena si temennya dia Yang ngajak gue itu Maksudnya ngajak Ngajak orang yang emang masih Mentah Gak pernah Gak tau Dunia reguler tuh Kayak apa Kayak Di panggung Tuh gimana Gue tuh beneran Ya om Gue tuh beneran yang Diam aja Gue gak nyata siapapun Jadi diam aja Diam aja Dan itu kan Kalau gak salah Si temen gue Megang mic juga Kalau gak salah Gue lupa deh Dan dia gak ngomong juga Jadi gak ada Yang ngomong Paling kayak Thank you Selamat malam Oh greeting Belum bisa Gak Gak bisa Benih buat kalian Yang sekarang Band-bandnya apa namanya Boleh gak Dispil lah Dulu gue lupa deh Namanya apa Udah udah lupa banget Itu lucu-lucu sih Kayak gitu-gitu Halo semoga lu nonton Loh episode ini Kalian itu yang membawa gue Untuk Tapi kalau mereka gak ngajak Gue jadi gak tau Dunia reguler sih Itu kelas 2 SMA 2 SMA 2 SMA Atau 1 SMA Satu SMA Atau 2 SMA Continue gitu Iya terus Sampai sekarang Sampai sekarang Tapi sekolah beres kan? Beres Sekolah beres Begir Berarti dia dari SMA Guess Dari SMA Lagu Lu pelajarinya gimana tuh? Kan lu baru pertama kali Kalau cover kan yang lu suka dong Iya Yang lu suka yang lu cover Kalau udah terjun ke cafe kan Suka gak suka lu harus Ya lagi hits lah Gue mau gak mau lu Nah ini beda band lagi nih Jadi band yang pertama kali ngajak gue reguler itu Itu gue udah gak sama mereka Waktu itu Gue ikut sama band yang waktu itu gue jamming sama mereka Jadi waktu itu ada salah satu cafe di galaksi Kopi Tanda Ayo Kopi Tanda Udah gak ada tapi Itu udah ada band dan Gue jamming kan disitu Mereka akhirnya ngajak gue Berarti lo Officially vokalism mereka Awal mulanya di Bekasi 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 semua Gue tuh tambun Tambun banget anaknya Tambun kan nutup Anak Bekasi emang banyak juga sih Iya ya Wah udah sekarang tuh udah yang Apa bahasanya Kalau bahasa Bekasi tuh bejibun Kayak udah banyak banget yang baru-baru Tapi keren Tapi tren-trennya Bekasi Kopi ya Tempat kafe-kafenya Iya Banyak untuk kopi Kopi Iya sih Lebih ke kopi kali ya Untuk bar kayak ini cuma sedikit Terus konsepnya akustik banyaknya Jaman yang banggu awal lah Gue berempat sih Jaman yang akustik sih Iya banget Tapi ada juga Kafe yang Memaksakan untuk kita harus ban Oh Tergantung Bayar request aja Iya Bayar request aja Mereka kan bisa Bayar request ya Tapi Kita gak bisa request fee-nya Kebanyakan kan kayak gitu Aduh temen ngajak mancing Tapi jangan lupa ya Tadi Apa Akustikan Tapi ada Ada kafe Beberapa yang kayak Kayaknya gue pengen Kayaknya Band deh Gue pengen Band gitu Cuma kan Kita kadang-kadang suka gak Nggak bully no Karena mereka fee-nya Tetap segitu Cuma mintanya band Dan pas banget Waktu itu Kenceng-kenceng Nih mungkin Anak-anak band Jakarta Pada Mati ya Pemasukannya Karena covid kemarin Pandemi kemarin Gue gak lancar Ditambun tuh Gila guys Ada sebenarnya Maksudnya Kadang-kadang kita Suka Enak Satu juga Ada yang lewat-lewatan Cuma tutup lanjut aja Jadi orang-orang yang Gak ada jadul Gue di Tambun tuh Gila I love Tambun banget Tambun menyelamatkan saya Itu sih jaman Udah gak sekolah Masih sekolah itu Masih Masih sekolah Gokil ya Berarti Apa Kayak di jorokin gitu Sebenarnya awalnya tuh Gak ada niatan buat reguler Mungkin karena Mikirnya Kayaknya gue Kalo punya duit sendiri Itu Kayaknya gue lebih luas Gimana sih anak-anak Anak SMA Yang mikirnya Apalagi Orang-orang tua kita Selalu bilang Kamu kalo misalnya Udah punya duit sendiri Baru deh Boleh Apain aja Terserah Nah gue kan yang bandel kan Terus Akhirnya gue mikir Kayak muter otak Gue harus punya duit sendiri nih Biar gue bisa bebas Ngapain aja Gue kemana aja Gokil Itu mindset yang bagus Jadi Bukan Bukan pengen Nyombongin Gue udah punya duit sendiri Gak Cuman Lebih ke Ketika punya penghasilan sendiri Itu kayak Iya Kayak Iya Ada prai tersendiri lah Buat Buat diri sendiri Untuk kita yang lebih Iya Bener Apalagi Masih di jenjang Maksudnya Masih sekolah juga kan Masih SMA juga Jadi itu Padahal dari orang tua Tetap ada ya 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 Ada Uang saku ada Cuma Emang dasarnya Gue bandel aja Kali ya Jadinya Ada yang dipotong-potong Jadi kan kurang tuh Gue harus muter otak Buat cari duit Iya Betul Betul Buat diri gue sendiri Kayak gue mau main kesana Gue mau main kesini Akhirnya Dengan hati yang terpaksa Harus terjun di dunia reguler Itu yang gue alamin juga Jaman kuliah Apa Uang saku dari orang Gue ada Tapi gue tetap Karena gue nyedoyan ya Ngamen di bis Misalkan Atau Di kampus depan Dalam Pemerah Gue Gunjreng-gunjreng Dapat 10 ribu 20 ribu Lumayan buat rokokan Itu Kayak Tanpa disadarin Tulu Kalau ya Kayak lagi Sekolah mental Bener Tapi gue pernah amin juga Beneran yang keliling Amin Tapi tidak mengecilkan Usaha orang tua Yang enggak Cuman ketika punya uang sendiri Bener Bener Kita bangga aja Sama diri kita sendiri Walaupun orang tua Kayak Apaan sih Kayak duit Cuma segitu doang Gitu kan Tapi kitanya itu bangga aja Kayak bisa beli ini Itu sendiri Dan Lebih sayang sama barang Jangan Jadi sayang Jadi sayang Sama orang tua Ya udah aja Kayak baju Sobek Kalau misalnya kita beli sendiri Sobek dikit Atau ada noda dikit Anjing lah Ini baju Kemarin baru gue beli 200 ribu Itu duit kan Lebih menghargai Ya Jadinya Lebih menghargai barang Nah lo sekarang berarti udah jalan berapa tahun ya? Dari fase awal lo? Ada limaan Nah yang lo rasain semakin kesini, spiritnya maksud gue, kan nyanyi itu kayak gue lah, itu pilihan hidup ya Mungkin basic kuliah gue bukan disitu, tapi gue harus yakinin diri gue, ini pilihan hidup Dan itu akan tabrakan tuh sama seorang tua, abang-abangan lo, ade-ade lo, lo sayang lo kuliah disini, masih jadi anak banding Nah di fase lo lima tahun ini, lo gimana yang lo rasain? Apa ya, ngerasainnya sebenernya banyak-banyak ketinggalan sih Ketinggalannya tuh lebih ke, gue sempat agak sempat menyesal karena gak memilih kuliah kemarin Kan bisa sekarang? Bisa, iya bisa sekarang gitu, cuma jadinya udah males Udah males Om Adi baru lulus kemarin, kuliah Oh Dia kuliah, cutinya hampir, wah hampir 10 tahun lebih Hal ini dia sadar kan Terus dia cek ke kampus, namanya masih ada Oh Baru lulus kemarin Oh keren Jadi kalo untuk urusan kuliah sih yang lo bilang udah males segala macam, mungkin belum aja Ntar sambil lo ada moodnya balik Dan lo pikir, ya belajar kan gak ada batasan ya Sampai kapanpun lo mau kuliah, kuliah aja Kalo dia tidak kuliah sendiri Tapi musik tuh bikin, selama 5 tahun ini kayak naik turun kan ya Om Musik tuh bikin, kayak ngebentuk mental gue banget sih Itu, itu banget, nguji mental banget juga Banyak lah pelajaran yang udah gue ambil selama 5 tahun ini Yang udah, apa namanya udah kayak ketanem lah di diri gue gitu Itu mindset-mindset Terus cara ngehargain orang Kayak gitu-gitu Itu yang gue ambil sebenernya Apalagi ketika lo gak punya band ya Lo datang ke sebuah band Iya bener Karena kan gak semua band sama kan Kayak cara bercandanya mereka Porsi-porsinya lah Itu yang, itu Apa sisi positif yang Ketanem di diri gue sampe sekarang Dari musik ya, selama 5 tahun ini Karena musik kan bahasanya Jadi masing-masing tuh mengartikannya tuh Bisa lain-lain Iya bener Ya mungkin sedalam itu buat lo Buat gue sedalam ini kayak gitu-gitu Tapi kalo buat relasi ya kayak Lingkup kita lah di cafe gitu Emang dikenal baik itu penting Iya Dikenal baik maksudnya Selain skill lo emang lagu-lagu aman ya Mungkin lagu lo aman Terus nyanyi Nyanyi juga aman Etitude lo ya Etitude sih Bener Etitude tuh Baru Nah gue tuh baru Mungkin Buat orang-orang yang pernah gue semengin dulu Gue minta maaf ya kan Bukan pendewa sagat Iya Bener Nah musik itu yang bikin Yang ngebentuk gue jadi kayak sekarang Gue mau misalnya Gue mau abis main sama satu band nih Terus abis itu band itu ngejelekin gue Perkara misalnya satu lagu gue salah Misalnya gitu Atau ada beberapa lagu Karena kan biasanya ada band yang gak ngelis kan Jadinya langsung tembak-tembak aja Benz saya dong itu Iya Terus Lagu aku mereka gak bisa Terus lagunya Maksain Iya jadinya maksain gitu kan Abis itu mereka ngejelekin misalnya Etitude yang udah kebentuk di diri gue tuh Gue muda amat Jadinya ya udah aja Itu Jadi Ya udah aja gitu Lewat aja kalo buat gue ya Misalnya mereka sampe bikin status Kan jaman sekarang kan kayak gitu-gitu kan Terus dari mulut ke mulut nih Sampai akhirnya ada beberapa yang gak mau pake gue gitu Sebenernya kita kenal gitu Tadinya misalnya mereka mau Gara-gara itu doang Iya gara-gara itu Itu kayak dari mulutnya mereka Itu bikin gue Tapi gue gak pernah peduli Itu sama sekali Itu pendewasaan diri Jadi Gue ngalamin Kayak misalkan Jaman-jaman Baru nyembrung ya Iya E-calling sama band Ayo bantuin Pas dateng tiba-tiba bandnya Old school Band tua gitu Kalo dateng tiba-tiba bandnya Mandarin Anjing gue nyanyi apa Dalam waktu gue Terus dikatain sama sebelah Ya gue aklus dari mana sih nih Gue bisa nyanyi Kayak gitu-gitu Iya bener Ya otak gue tuh cuman Anjing bener lah Ntar gue pulang gue belajar deh Gitu Jadi kayak gitu Iya bener-bener Proses dewasanya itu suami Ya bener-bener Gue pelajarin gue Alvish yang mengenungin deh Itu gue gak bisa gak bisa Gue alis sendiri Gue pelajarin Tapi ya balik lagi Tergantung orang yang mau berkampang atau ada Mungkin Lu sama gue Tipikannya sama Pengen terkembang Pengen stay disini Biasanya juga Kayak misalnya Gue kan Ini tanggung Gampang merasa bersalah Selalu Ga enakan gitu Jadi misalnya ada satu lagu yang di panggung nih, yang gue salah. Udah 2 minggu nih gue salah nih. Gue tuh pasti akan pelajarin yang bener-bener. Jadi kayak lagu itu tuh bisa gue dengerin setiap saat. Gue pake airpods nih, itu setiap saat lagu itu tuh akan gue dengerin. Sampai yang plek-keti-plek gue gak pernah ngebaca lirik lagi. Sampai hafal gue. Gue udah ngejadian, gue udah ngejadian dia minta PR, gue PRin beberapa lagu. Yang amazing sih, lagu OP. Itu kan gue amazing banget. Karena itu kan bukan nyanyi aja. Lebih ke storytelling, cerita. Terus nyanyinya juga lebih ke ngomong aja. Kayak ngomong bernada. Dan itu susah. Gue lakuin itu tingkat kesulitannya bernama nyanyi yang merdu ya. Itu gampang di pelajarin. Nyanyi lalu gue kayak gitu susah. Dan genre gue betulan kan gak inti sih. Jadi kemarin tuh minta live gue, gue kasih yang bina. Eh ternyata gue... Itu seru banget. Lagu ini. Jadi pertama kali aku dengerin di rumah tuh, ah seru. Aku play lah di mobil kan. Di mobil. Terakhir banget sebelum selasa kita manggung. Itu gue play di kosannya temen gue namanya Akiko. Cewek. Gue play terus dia nanya, itulah gue apaan sih? Dia awalnya ngomong itulah gue apaan sih? Akhirnya dia afang. Dia yang duluan bisa maksudnya. Dia yang duluan bisa maksudnya. Dia bukan penyanyi. Bisa nyanyi. Tapi dia yang duluan bisa kan yang beli gue ya. Lebih nempel ya. Dia yang lebih nempel. Kok gue gak bisa-bisa sih yang ininya gitu. Kayak ada part-partnya gitu. Terus dia bilang kayak begini nih caranya. Dia sampe ngomong kayak gitu. Jadi dia bauin lagu ini. Opi ingat-ingat pesan malam. Itu keren banget lagu ya. Ada juga sebenernya. Cuma ayah lantar lah. Ini aku punya mobil. Itu yang lebih ngomong aja. Oh iya. Lebih-lebih enak sih. Tapi bukan ngetes sih kalau gue sih. Lebih gak. Biar dia tau kalau genre band gue tuh ini gitu. Identitasnya dulu gue kasih. Mungkin itu baru sebagian lah. Mungkin ntar lebih dalam kalau dia jalan lama sama anak-anak. Bisa gue PR-in yang lebih aneh-aneh lagi. Dan gue semalam sampe ceritakan sama lu. Jadi seseorang tuh berkembang karena banyak masukan yang dia tampung. Tampung ya. Nanti masalah karakternya. Entah dia ngomong jadi penyanyi pop, penyanyi rock, penyanyi reggae. Itu kebentuk sendiri. Asumsi orang ketika nonton si Aziel tuh. Ini ngerock nih. Kayak gue sekarang dicapnya. Rocker gitu. Apaan gue nyanyi ikan dalam kolam gitu ya. Maksudnya? Iya. Menuh pengamen gitu ya lah. Memang ya. Tapi si karakter akan ngomong-ngom Sunday. Ketika lu tidak membatasi diri lu gitu maksud gue. Iya, iya, iya. Tapi ntar adalah PR-PR udah gampang. Wah ini saya harus siap-siap kayaknya. Siap-siap kuping sakit karena pakai airpods terus ya. Tapi kalau gue tanya basic ya. Basic. Musik. Lu sukanya genre apa sih? Gue pop sih. Pop. Tetap pop. Cuman. Yang lu denger paling lu doyang gak? Pop. Pop. Gue galau banget sih ya. Jadi lagu-lagu galau kalo gue. Gitu. Tapi kayak yang semalem kan semalem gue ngobrol kan sama lu yang di Bloodsham semalem. Gue kepo banget sama rep. Dan. Tapi lu open kan? Open. Open. Lu pengen pelajarin apa-apa? Iya, iya. Makanya gue pengen minta. Waktu itu gue sempet minta lagu rep juga kan. Gue tuh penasaran banget sama rep. Dan dulu gue tuh pernah bilang sama mantan gue. Gue pengen banget jadi vokalis rep. Padahal suara gue gak ada nge-nge-nge-nge-nge. Kalo, apa ya. Kalo suara terus teknik itu mah bisa di belajarin sih. Cuman yang penting. Otak lu jangan menutup diri dulu sih. Itu sih yang. Kalo gue alamin ya. Iya. Kalo lu menutup diri aja ngapain gue pelajarin rege gitu. Iya lu gak sampe kapan. Gue kayak idealis ya om. Iya itu. Gue mau pelajarin semuanya. Cuman memang kadang-kadang. Suka otaknya tuh udah full. Gitu. Jadi mau. Aku tuh kalo misalnya ngulik. Itu harus. Pokoknya aku harus lagi santai. Gak boleh yang lagi buru-buru kayak. Ada kerjaan nih. Kerjaan lain gitu. Terus aku sambil ngulik itu gak bisa. Pokoknya harus lagi fresh. Kalo enggak tuh gak akan mau. Itu lagu keputar berkali-kali. Ini pake airpods full volumennya gitu gak akan masuk. Nah lu siasatnya gimana kan. Statusnya kan lu. Ya belum ada band tetap lah. Lu mungkin sebenernya. Ya iya. Masya bahas sama-sama. Ya iya. Itu nyikapin perkembangan materi. Lagu yang harus lu pelajarin gimana. Apa lu ngulik-ngulik aja? Ya ngulik-ngulik aja sih. Masalah antara nyanyiin apa enggak. Iya. Kalo gue kayak gitu. Jadi kadang-kadang juga gue minta materi sama band gitu. Misalnya gue kan nge-backup si vokalis ceweknya nih. Gue akan minta list vokalis cewek itu. Dan ya 90% sama lah listnya. Jadi kayak gue gak perlu mulik lagi gitu. Enaknya itu kan. Kecuali yang memang di luar gue. Gue kan ini vokalis top ya. Terus saya main sama No7. Itu di luar Azel banget. Azel gak pernah main sama band rock sama sekali. Tapi eksplornya sih. Iya. Bisa berkembang pesat. Iya. Tapi dulu sempet pleasure om. Gue bilang. Yang gue bilang sama mantan gue. Gue pengen jadi vokalis rock. Gue tuh pernah bilang sama dia. Kayaknya kalo ada band rock yang nawarin gue. Gue gak akan ambil. Saat itu? Iya. Dan ini gak peres. Dulu juga gue pernah bilang. Gue pengen banget main sama No7. Iya. Iya. Gue kapan? Dulu? Itu 2000 berapa ya? Lu tau dari mana? No7nya tau dari siapa? Dari awal. Awal. Jadi dimulai. Halo, halo. Halo, halo. Jadi awal main kan. Terus aku ngeliat gue. Aduh pengen banget. Cita-cita gue tuh memang. Pengen main sama band yang. Bukan anak-anak muda lagi. Iya. Karena lebih ngayom ya Om. Lebih ngayom. Terus gak pelit ilmu. Iya. Kadang-kadang kan suka ada yang. Besar kepala. Iya sih. Jadi itunya mungkin ya. Cuman gak semua orang juga seperti itu. Oh iya iya. Yang tua-tua. Lagu banyak juga. Cuman balik lagi ke mindset perorangannya. Mungkin band. Band. Ya mungkin gue No7. Udah. Ya udahlah. Berteman. Terus. Kemana main. Ayo. Gitu-gitu. Kalau yang. Yang mindset saya mungkin. Agus nih. Orangnya lu siap ya. Gitu juga. Mungkin ada. Ada sih. Sempat-sempat nemuin. Tapi. Tapi malah. Bukan. Maksudnya yang. Yang umurnya gak terpakut jauh dari aku. Oke. Itu godaanku. Apa ya. Kayak. Misalkan lu punya band. Band lu. Iya ya. Lagi naik nih. Itu kayak Star Syndrome gitu. Oh iya. Bener. Jadi kayak. Oh gue lagi ngetop nih gitu. Ya itu ada sih. Ada. Itu ada banget. Itu ada banget. Makanya setiap evaluasi meeting. Misalkan kayak kemarin gue meeting sore gitu. Poin utama yang gue ingetin anak-anak adalah itu. Job lu mau banyak. Mau dikit. Ya. Menjadi diri lu sendiri lah. Gak usah sombong. Lagi banyak ya Alhamdulillah. Lagi dikit ya ayo cari baret. Gitu sih. Iya ya. Itu ya. Ngeram-ngerem. Mental-mental kayak gitu. Itu pelajaran juga sih. Soalnya pernah kejadian. Gimana tuh? Wih seru kayaknya. Agak tinggi gitu. Hmm. Akhirnya gue ditegur sama temen-temen juga. Oh. Personi lu yang ini sombong banget gue. Anjing ngomong apa dia sama lu. Gini-gini-gini. Aduh. Sorry ya. Sorry ya. Karena beban-beban. Mungkin gak direcayin sama lu ya. Kalau lu bukan leader. Ketika lu jadi leader band. Si anggota lu kenapa-kenapa sih. Pasti akan. Iya bener. Dan itu. Pasti yang. Ya gue yang minta maaf aja. Ternyata gue bilangin ya. Iya bener-bener. Tapi pernah juga sih. Pernah juga sih. Itu kejadian di gue. Gue kan ada entertainment kecil lah. Wedding gitu kan. Oh lu punya? Punya. Tapi emang mati aja. Aduh. Ada player yang. Jadi gue tuh udah. Sama venue wedding ini tuh. Lama banget. Oh udah. Udah lama banget. Iya. Udah. Empat tahunan kayaknya. Terus. Tiba-tiba. Pas. Ini abis covid. Abis covid nih. Tiba-tiba dia gak sih Jo? Weh. Dateng lagi nih gitu. Ternyata masih ke gue gitu. Tadinya sempat. Sempat orang lain. Sempat orang lain tadinya. Terus. Akhirnya mereka balik ke gue lagi. Main lah. Main tuh. Itu. Untuk pertama kalinya lagi. Selama. Covid itu kan gak main. Terus. Pertama kali lagi. Kita main. Pas. Dia ngasih job. Kedua. Si. Aduh. Dia tuh. Apa ya. Pokoknya orang-orang sananya tuh. Ngechat gue. Itu. Yang itu. Ada yang. Ini banget. Kata. Servo. Enggak kata. Malah kata. Ininya. Kata apa. Pelayan-pelayan. Kata tim-tim. Dari. Si venue-nya ini. Ada yang. Gak enak. Bahasanya. Katanya gitu. Gue langsung. Siapa nih. Siapa nih. Siapa nih. Terus gue mikir. Ini yang baru. Cuma ada satu orang nih. Yang baru. Cuma ada satu orang. Dan. Oh. Yang baru dua. Sorry. Tadi. Yang baru dua. Si saya tuh. Yang udah pernah. Main sama gue. Disitu. Terus. Yang dua. Gue kayak mikir. Ini antara dua ini nih. Tapi gue udah tau. Sebenernya siapa. Karena memang. Pas lagi. Acara. Ada satu. Ada satu. Sikap. Yang sebenernya. Gak harus dia. Tunjukin. Dan itu. Pusing banget sih. Gue. Gue. Gue takut. Gue takut. Gue hilang dong. Iya dong. Pasti. Tapi. Kalau misalnya. Emang. Tim gue gak salah. Anak-anak gue gak salah. Gue akan belain mati-matian. Gue gak apa-apa kehilangan job itu. Ini pertanyaan basic nih. Gue pengen tanya. Ketika lu nyanyi. Ini awal-awal ya. Awal-awal fase lu lah. Kan mungkin yang nonton. Ada. Ada. Yang lagi. Belajar. Jadi. Musisi kafe mungkin ya. Ada satu hal yang. Mereka takutkan. Itu adalah request. Request lagu. Ketika lagunya gak bisa. Nah. Caranya nikapinya gimana kalau itu. Kalau gue. Ehm. Akan kasih opsi lain. Opsi lagu lain. Ehm. Entah yang penyanyinya sama. Atau kalau emang misalnya. Gue gak tau sama sekali. Gue akan say sorry. Turun. Turun. Ketamunya gue. Iya. Pasti akan kayak gitu. Karena ada. Ada band yang. Dihirawin aja. Oh gak usah dibaca. Iya gak usah dibaca. Kalau misalnya gak bisa gak dibaca sama dia. Kalau gue kan. Gue tuh tipikal yang. Ehm. Gue pengen punya temen baru. Ya. Kalau kita lagi manggung. Kita bisa punya temen baru dari manusia. Kalau bukan dari tamu. Gitu kan. Kayak relasi baru aja. Gitu. Dan. Mereka. Mereka tuh udah. Udah setia namunin kita. Sampai. Ehm. Mereka pulang. Pas kita udah selesai. Berarti kan emang karena bandnya kan. Dia disitu gitu. Jadi. Gue akan. Turun minta maaf sih. Say sorry. Dan. Gue akan. Kalau misalnya. Dia mau datang lagi minggu depan. Gue akan pelajarin. Itu dia. Lumayan lah. Itu juga. Salah satu cara men-siasatin ya. Karena. Jujur aja. Buat yang awal-awal. Ngafe. Mungkin. Ya serem juga ya. Kalau di request. Tiba-tiba gak bisa nih. Gue ngomong apa. Gitu kayak gitu. Gitu kayak banyak cara lah. Banyak. 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 Banyak cara banget. Tapi kan. Biasanya nih Om. Request itu. Ehm. Lagu-lagu yang emang sebenernya. Umum ya. Kebanyakan ya. Kebanyakan yang umum. Ehm. Paling yang. Yang emang lagu-lagu aneh tuh. Itu agak jarang mungkin. Nah. Kalau lagu-lagu umum kan. Pasti kita pernah denger. Kalau gue. Biasanya akan tetap gue bawain. Walaupun gak ngepart. Oh. Gitu. Jadi akan tetap gue bawain. Kan ada juga karakter namu yang. Ngetes. Oh iya. Ngerti gak? Bener. Misalkan ini cewe nih. Vokalisnya. Gitu kayak gini-gitu ya. Oh. Sering banget. Sekarang udah bukan Beyonce. Malah ini. Gitu kayak gitu. 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 Nah. Itu ada tuh. Terus sampai gue bilang. Bos. Lagu rock tuh bukan Siscon doang. Gue bilang gitu aja. Tapi sampe gue bawain. Oh. Tapi tetap dibawain ya? Tetap bawain. Biar. Maksudnya. Antara mental dia ngetes. Atau. Apa gitu. Iya. Sama kayak lu. Mali nih gitu. Iya. Benar-benar. Ada juga lagu lain yang enak kan. Iya. Betul. Tapi. Kalau gue tuh prepare om. Apa lagu yang lagi naik. Iya. Itu akan gue kulit. Prepare. Prepare. Karena mereka. Karena itu request akan berdatangan terus. Lagu itu kayak sial. Terus. Waktu itu tak ingin usai deh. Sial bang. Yah. Buat vokalisme lah sih. Inilah ya. Tak ingin usainya Keisha. Itu kan ada belting yang memang. Ehm. Itu tinggi banget juga. Dan kalau. Kalau turun. Keynya turun. Kuncinya turun. Itu pasti bandnya bingung. Dan akan marah-marah. Dan lu akan prepare. Lagu-lagu seperti itu. Lu pelajarin benar gitu. Iya. Akan dipelajarin benar. Masalah ada yang request dibawain apa enggak. Ehm. Gitu. Biasanya kayak gitu. Gue akan dengerin. Dan. Suka seliwuran juga kan. Kayak di Instagram. Atau di aplikasi-aplikasi lain. Suka seliwuran jadinya. Oh ini yang lagi naik. Gue ngecek lagu yang ringnya top aja. Kadang udah di tiktok. Iya bener. Oh naik lagi nih lagu ini. Ehm. Kadang lagu lama kan om. Lagu-lagu. Sesat kau hadir. Terus. Banyak lah lagu-lagu lama yang naik lagi. Keliru waktu itu sempat naik lagi. Kalo ketika jendrenya ngepas sama jendrenya band gue ya gue bawain. Iya. Kalo kejauhan ya enggak juga. Bener sih. Iya. Soalnya. Pertaruhannya kalo di gue. Kalo gue misalkan nih. Gue bawain Bruno Mars. Iya. Misalnya nih. Itu nyusulnya. Iya. Bener-bener. Ntar jadinya ada Adele. Bener. Iya. Makanya. Mendingan. Gue batusin aja deh. Biar yang ngini-ngini. Biar lain aja gitu. Nah biasanya gitu tuh. Kadang. Kadang. Gue juga suka salah bawain. Misalnya nih. Ini gue bawain lagunya. Hmm. Dewa deh. Gue. Enggak terlalu. Atau Bon Jovi deh. Bon Jovi deh. Gue tau Bon Jovi tuh. Kayaknya sih masih sedikit. Yang paling ini. Alois lah ya. Itu kayak semua vokalis kayaknya pasti bisa gitu. Kadang-kadang tuh. Gue suka buka. Enggak ada kepikiran. Kayak ntar requestnya bakal Bon Jovi semua. Atau akan. Ngarah ke rock semua gitu kan. Itu kadang-kadang gue suka. Enggak. Menyesal. Tapi gini sih. Caranya aja yang mungkin lebih ke. Cara penyampaian ya. Biar enak diterima juga lan. Karena mereka juga mungkin sukanya lagu itu. Iya. Ya dengan resiko ya kalo dia gak suka. Dengan. Kita gak bawain lagunya yang mereka pulang. Bener sih. Berarti lu pelajarin lagu cowok juga? Cowok? Iya. Bener. Tapi Bon Jovi gitu lu pelajarin. Iya. Pelajarin. Memang. Gue kalo lagi akustikan. Atau vokal sendiri. Itu kebanyakan lagu cowok yang gue bawain malam. Kayak. Cemburu. Iya kayak gitu-gitu. Itu lagu-lagu cowok. Yang gue bawain. Itu sih. Gue lebih nyaman aja. Lebih suka aja gitu. Karena. Akan beda kan. Kayak. Rasanya tuh akan beda kalo lagu cowok. Terus cewek yang bawain. Itu trennya kemarin siapa tuh. Sabrina ya. Jaman-jaman Sabrina. Cover-coveran gitu. Iya sih. Iya bener-bener. Bois Avenue gitu. Iya bener. Lagu rock jadi slow gini. Itu bebas-bebas aja sih kalo. Bebas. Iya iya. Cuma kan kalo misalnya. Orang yang emang udah plek-ketiplek suka rock banget. Jadi kayak apaan sih gitu kan. Ada aja tuh yang kayak gitu. Awalnya mungkin gitu. Tapi akhirnya gue memahami. Oh ternyata kalo. Format akustik tuh. Emang rasanya bikin lain. Iya. Miner tuh. Karena power juga beda kan. Iya. Beda banget. Awalnya juga gue maunya tuh. Sebenernya. Jadi vokalis akustik aja. Mari kita mulai. Jadi vokalis akustik aja sebenernya. Karena. Gue gak perlu full power kan. Iya lebih slow. Lebih santai gitu. Cuma. Lama-lama. Kayaknya gue butuh. Keralti yang beda. Kalo jujur lah. Jujur dari hati lo sendiri. Lo lebih. Lebih nyaman. Yang tadi lo bilang. Akustik. Atau lo lebih tertantang. Di format band. Gue tuh suka tantangan. Jadinya. Lo malah pengen ngeband. Band yang bener-bener yang. Iya. Yang. Malah kalo bisa konsep. Konsep. Gitu. Karena kelemah. Lemahnya gue kan part kan. Biasanya. Kan kalo ada konsep tuh. Ya maksudnya. Yang beneran latihan. Konsep gitu. Cuman kadang-kadang. Kalo bikin konsep tuh. Ijin satu orang. Berantakan konsepnya. Bener-bener. Agak. Agak. Ya plus minus lah. Ya plus minus. Bener sih itu. Oh gitu lah ya. Kehidupan. Kalo gue tanya. Ini apa. Peranan komunitas lah. Udah berarti gini. Lu kan. Dengan lumayan di covernya. Lu banyak temen. Ya ya. Entah gulut WhatsApp. Entah gulut besti. Apalah gitu. Ya ya. Sepenting apa sih? Sebermanfaat apa sih? Kalo gue sih. Gak pernah ada sih. Gak pernah. Soalnya lu kan punya kenalan. Temen-temen cewek. Ya ya. Itu entah. Mungkin Joe. Pelemparan Joe. Apa-apa gitu gitu. Ada ga sih? Oh itu ada. Tapi ya personal aja. Gak grup gitu. Gak grup. Gak grup. Gue gak pernah masuk kayak grup vokalis. Or itu. Gue gak pernah masuk. Vokal Jakarta. Ya ya ya. Singer hits. Gitu. Gak pernah. Karena. Menurut gue. Akan lebih. Apa ya. Lebih. Kerasa aja kali ya. Kalo misalnya. Kita kontekan langsung. Gak dari grup. Iya ya. Tapi banyak juga sih. Yang bilang. Grup cukup membantu ya. Kata ya. Mungkin linknya masih dikit. Oh iya ya bener. Ketika diinvite ke sebuah grup di whatsapp tuh yang. Yang jadi. Ya. Namanya silaturami pasti ada recep jila. Someday mungkin. Gue icin. Gitu gitu. Lu bisa ngegantiin. Dari grup tapi. Iya iya. Mungkin dia. Dia. Lebih ke daerik lah. Iya bener sih. Personal gitu ya. Iya. Lebih ke personal sih. Kalo grup. Gue agak. Nah. Luasa nongkrong. Gue mau tanya. Nongkrong itu sepenting apa sih gue tuh? Oh. Gue nongkrong sih. Itu penting banget. Wah penting sekali untuk saya. Kayak. Misalkan. Kayak semalam. Mampir semain. Makan. Dan itu sering banget gue. Itu kemistris juga. Itu ngebentuk kemistrinya juga sih. Cuma kalo gue kan gak bisa sama yang gak dikenal gitu. Maksudnya kayak. Eh. Kadang. Kadang ada. Cuman resikonya. Ya jadi. Gendat sih ya. Iya. Makan seluruh. Karena makan terus. Ini kayaknya. Gue sama Nuseben bentar lagi akan naik lagi di badan-badan gue. Itu udah turunin loh. Karena makan terus guys. Nongkrongnya tuh makan. Ngomong bener-bener makan. Di momen nongkrong itu kadang-kadang gak ada hal yang. 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 Apa ya. Yang lagi balik gitu. Iya. Bisa gue. Beresin dengan solo. Ahoy. Oh iya sih bener. Di. Kadang momennya kayak semalam. Bercanda gitu. Ntar besoknya tuh fresh. Gue pas meeting tuh ya. Udah cair. Udah gak ada yang. Yang nyolot. Yang itu udah jauh. Manfaat sih kalo. Menurut gue. Mukanya gue tanya. Lu. Semanfaat apa sih dong. Oh itu. Penting banget untuk hidup saya. Iya. Sebaliknya kenal temen baru. Iya. Kalau gue tuh udah. Udah di fase yang. Untuk kenal orang baru. Gak mau yang terlalu banyak gitu. Iya. Kayak memperkecil kali ya. Kualitasnya tapi yang dibagusin. Iya bener. Tapi gak. Maksudnya. Bukannya gak. Bukannya gak. Gak gitu. Gak gitu. Lebih ke. Gue tau aja mana yang. Mana yang bisa. Gue boleh intens sama enggak. Iya. Iya sih. Gak gitu sih. Karena temen tuh kadang-kadang berpengaruh juga. Sebenernya lagi ke diri sendiri ya. Cuma kadang-kadang kan ada. Ada bisik. Temen itu kan setan kalo buat gue ya. Karena ada bisikan-bisikan. Jahat yang. Hmm. Yang tadinya. Ah gue gak mau nih kayaknya hari ini kesini. Tiba-tiba. Story gue udah disitu aja. Iya. Kayak. Noseven main minggu. Itu kayak udah arena untuk. Bersilaturah. Iya. Itu tuh. Seru. Dan ngebetulnya. Agak. Agak setengah mati ya. Maksudnya. Kalo dateng disuruh ngejam udah-udah hal yang biasa lah ya. Iya. Cuman. Ketika abis ngejam. Apa yang bisa melakuin. Tuhan rumah gitu. Itu sih yang gue tekenin banget. Bisa lu ajak makan. Ajak makan. Ini ngejamu lah ya. Iya. Kayak bisa lu ajakin minum. Ajakin minum. Sebisa mungkin lu. Jadi. Ketika lu main disitu. Lu jadi Tuhan rumah yang baik. Bener. Tapi gak semua. Gak semua band. Atau leader. Ada pikiran kayak gitu sih. Iya. Cuman. Ketika lu begitu. Kan tabur ya. Mengabur hal seperti itu. Lu akan mendapatkan hal seperti itu juga dari temen-temen. Itu lainnya juga. Iya bener sih. Seru sih. Seru. Kayak malem. Kadang-kadang pulang telat gitu. Ya. Ya udah. Emang gue lebih senang aja. Iya bener. Nongkrong itu penting. Pokoknya kalian harus banyak nongkrong sih. Kalo tamu. Dari sisi sudut pandang lu lah. Penting gak sih lu punya tamu yang loyal sama lu? Jadi lu misalkan main nama band ini lu bisa invite dia gitu. Iya. Kalo gue tuh tipikal yang. Apa ya. Gue pernah denger ini dari temen gue sih. Nge-keep tamu. Tapi itu terlalu kasar kali ya. Lebih ke. Gue suka temenan. Menjalin pertemanan yang bagus. Silaturaminya. Ya kalo misalnya gue udah gak di band itu. Atau gue udah gak di tempat itu. Ya lu bisa nonton gue di tempat lain. Ya. Gitu. Dan gak cuma. Gue gak cuma. Semata-mata kayak pengen. Lo dateng nonton gue. Biar kayak. Oh dia mau tamu udah gak kayak gitu. Memang pengen bercengkrama. Pengen nongkrong. Pengen ngobrol. Gitu kan. Nyari itunya. Nyari asingnya. Nyari serunya. Bukan. Bukan kayak ngambil keuntungan di diri gue sendiri. Tapi dibalik itu ya. Ya yang lu bilang barusan. Nanti imbas ke bandnya juga bagus. Karena. Band. Band cafe lah kayak gue gitu. Ya yang diperhitungkan kan itunya. Terus seberapa banyak pasukan lu ketika lu main disini. Berapa banyak kamu lu kan gitu. Iya. Bener. Tapi ya beda tempat juga ya. Kalo tempatnya emang udah jualan. Hal yang lain ya. Bukan sajian musiknya ya. Ya presurinya beda. Iya. Betul. Kalo dulu gue sempet jadi vokalis yang. Ehm. Apa ya. Gak mau tau. Gak mau tau tamu lah. Gak mau tau tamu lah. Gue nyanyi aja gitu. Gue nyanyi aja aja. Nyanyi. Biasanya dibayang. Iya. Gue pernah kayak gitu. Pernah kayak gitu. Pernah kayak gitu. Ehm. Itu cuma berjalan beberapa. Bulan doang. Terus gue kayak ngerasa. Kayaknya gue gak bisa kayak gini deh. Setelah ini bukan. Malah introspeksi gitu ya. Ehm. Karena awalnya gue dibentuk tuh. Ehm. Yang kesana kemari. Jadinya. Sapa ini, sapa itu. Kenalan kayak. Ehm. Say thanks. Lebih ke say thanks sih kalo gue ya. Ehm. Jadi pernah kejadian. Kemarin requestnya cowok semua nih. Gue bicikin dia kan. Lu turun-turun aja. Lu siapa tamu kayak sampe selalu nih. Gue bilang gitu. Terus gue nanya lagi. Boleh. Ehm. Karena emang. Emang. Vlognya lagi kesono. Iya. Yaudah ya kalo vlognya cewe terus juga. Iya masa. Gue selalu turun. Bener-bener. Dan gue happy. Gue happy banget. Sapa-sapa. Maksudnya. Sapa-sapa tamu. Say thanks sama tamu. Ehm. Gue tuh happy banget. Cuma kan kadang. Suka ada. Ehm. Omongan-omongan yang tidak. Pukalisya kok. Iya. Pukalisya. Ehm. Ini banget. Ya. Biar agak slow nih berulahnya. Tapi. Ini ya. Tamu ya. Maksudnya gue. Tamu tuh. Kayak. Karena gue open-open banget ya. Maksudnya berteman tuh. Ambil siapa pun. Sampai gue bikin New Seven Family gitu. Isinya tuh tamu. Temu semua. Oh. Ada grup warna. Gue pernah tau nih. Dimana gue mainnya gue tinggal ke bar situ. Cuman udah beberapa tahun belakangan emang belum jalan lagi. Cuman. Apa ya. Bermanfaat maksud gue tuh. Jadi. Lo membawa diri lo. Oke. Lo anak bandnya. Lo artisnya lo banget. Iya. Tapi. Di setelah main atau di break itu. Lo juga sebagai teman. Iya. Benar sih. Gitu sih. Lebih. Kan gue juga beberapa tamuan. Gue undang-undang kesini kan. Iya Allah. Katanya. Kalo. Misalkan break gitu. Terus. Gue nyamper lo. Apa sih. Yang dipikiran lo. Apa sih. Apa ini vokalis. Mau numpang minum. Apa. Ini vokalis. Soak. Apa apa apa. Itu juga. Kadang-kadang gue pengen tau dari sudut pandang lo. Iya. Gue lebih menghargai vokalis seperti itu gue. Kata mereka yang. Jadi kayak. Bukan sekedar. Nyanyi doang. Tapi dia juga aman. Mau berteman. Akhirnya lo main dimana. Karena gue udah ngerasa deket. Gue akan datang ke tempat lo. Benar. Makanya gue bikin channel ini. Gue. Gue kasih pandangan dari sudut lo. Sebagai posisinya. Dari tamunya. Mungkin ntar dari bartendernya. Dari banyak sudut lah ya. Dari banyak sudut yang emang sama-sama kerja di malam ya. Oh ternyata saling. Jadi kayak sebuah lingkaran gitu. Tapi om. Lo tuh pernah. Ini gak. Kayak. Dapat penolakan dari tamu gitu. Oh ada. Terus ngalamin. Itu lo nyikapinya gimana. Saat itu tamunya lagi meeting. Saat itu tamunya lagi ribet sama. Mungkin dia datang berpasangan gitu. Laki binilah gitu. Atau pacaran. Tapi mungkin di saat itu lagi trouble. Lagi bermasalah. Terus ketika gue datangnya apa tuh ya. Single welcome. Kayak gue tinggal lagi. Di siapa kan. Iya sih. Iya bener sih. Pasti ada pikiran kayak gitu juga ya. Gak bisa bohong juga. Cuman. Cara penolakannya seperti apa kan. Ketika nolaknya baik-baik. Ya gue juga baik-baik sama lidar. Tapi pernah ada yang kayak nyolak gitu gak sih. Ada. Yang gitu-gitu ya udah gue gak usah liat dia lagi juga. Semalaman itu ya. Iya sih. Ya bener sih. Itu doang lah. Maksudnya udah jok berantem. Gak mungkin lah. Memang anak kecil. Iya betul. Iya. Iya tapi gitu sih. Tamu tuh kayak spesial banget buat gue. Seluruh. Seluruh. Karena bisnis. Iya. Doang gitu kan. Iya betul-betul. Kita tuh happy banget. Kalau misalnya kalian tuh pada datang gitu. Kayak. Ya ampun. Maksudnya kita jadi. Semangat. Terus. Kalian request ke kita pun. Kita terima dengan senang hati. Gitu. Karena udah dateng jauh-jauh. Nyamperin kita dimana. Kita dimana. Dan itu. Ya gue pengen sharing aja. Gak ngajarin. Gak ngeguruin. Gak. Cuman. Kenapa gue tanya tamu. Ya karena gue punya pengalaman. Flashback jauh banget. Jaman dahulu. Yang akhirnya gue sadarin. Ternyata. Lu juga sama. Apa. Klik gitu. Maksudnya. Oh iya. Apa pola pikir lu terhadap. Tamu juga seperti itu. Mungkin lu masih mikirin. Oh seru banyak tamu. Padahal di belakang itu. Banyak banget manfaatnya. Tiba-tiba kantornya ada. Event. Iya. Itu gue ngerasain banget sih. Ngerasain banget. Gue pernah. Waktu itu gue pernah. Ada tamu. Yang dateng. Gue nyanyi. Dia cuma sekali doang dateng. Minta kontak gue langsung. Terus. Empat bulan berturut-turut. Dalam satu bulannya itu. Dia kasih tiga event ke gue. Nah kayak gitu-gitu. Itu rejeki. Makanya. Makanya gue selalu bilang. Ketika lu niatnya berteman. Ya. Akan. Sam dia akan jadi rejeki buat lu. Bener. Rejeki kan udah uang doang. Yes. Bener banget. Tidak. Menikmati hasilnya. Seperti apa? Nyikapin rejeki yang lu dapet dari nyanyi gitu. Tadi kan lu suka rumah. Kaos sobek aja gue kalo beli sini. Jadi berasa kayak gitu. Gimana tuh kayak. Mungkin kostum apa gitu. Prioritas dari hasil nyanyi lu tuh kemana sih? Prioritas sih gue gak suka shopping. Gue tuh gak pernah suka shopping. Gue suka makan. Ahoy! Jadi. Sebenernya itu gak bagus. Gue tuh pernah dikasih tau. Pernah ada yang share ke gue. Lo tuh kalo misalnya punya duit. Lo beliin barang. Yang gak abis-abis. Jadi. Investasinya. Iya. Jadi keliatan. Keliatan. Maksudnya. Lo kerja tuh keliatan gitu. Hasilnya apa gitu kan. Iya gitu. Iya. Kalo gue sih sampe sekarang lebih kemaken. Karena gue gak suka shopping. Gue tuh beneran gak. Gue. Make up nih. Kalo gue gak nyanyi. Gue gak akan beli tuh makeup. Gue tuh gak suka makeup. Kalo gak abis pun gak beli. Kalo gak abis gak akan beli. Sampai bener-bener titik terapi. Sampai itu foundation tuh gue. Harus buka dulu. Terus gue ngambilnya kayak pake cotton bud. Or pake apapun yang bisa gue ambil. Jadi. Harus abis tuh. Kalo gak urgent gak? Gak urgent tuh gak. Gak akan. Gak akan. Kalo mungkin lu ngelewatin fase yang. Yang lu mau beli suka suka ya. Oh iya. Ya. Kaos band yang lu suka. Atau kalo kayak gue dulu ya. Kaos band suka gue beli. Ada sepatu seri band gue beli. Apa yang berapa harganya. Sepatu sih paling. Sepatu. Tapi ketika ada di titik yang. Mas lu ngapain ya. Ya enough lah. Ya udah. Kaos gue banyak. Kaos gue banyak. Sampe di titik yang. Di omelin bini. Ini. Lo beli kaos mulu. Lo beli kaos mulu. Lo beli kaos mulu. Hitam semua lagi. Iya. Ah kemarin. Kemarin. Kemarin nanti ngomongin kaos hitam nih om. Baju gue kan hitam semua. Kaos begini nih. Crop top gue nih. Itu tuh kebanyakan hitam. Sampai ada yang bilang. Lo mau ganti-ganti baju. Ganti. Emang hitam semua aja gue. Celana kulot. Ini tuh ada. Oh banyak banget. Ini. Eee. Baju hitam. Karena gue kalo belanja. Ngeliatnya hitam-hitung. Iya. Kayak. Karena masuk ke semua tuh. Jadi bingung mau alasan apa lagi gue. Hmm. Kok hitam lagi? Hahaha. Band nya belum punya. Hahaha. Band nya belum punya punya. Bener bener. Iya. Bener bener. Iya. Bener bener banget. Iya. Bener bener banget. Ya. Itu alasan yang sebenernya gak bisa diterima harusnya ya. Tapi. Toleransinya adalah. Itu kepake buat panggung. Iya. Iya. Maksudnya. Apa yang gue beli juga. Ada manfaatnya gitu. Buat kostum gue di panggung. Sebenernya sih. Ya kan. Mempercantik diri lah kalo cewek kan. Ya kan. Harus menarik kan. Maksudnya harus menarik. Karena kita. Fashion lah. Iya. Bawang yang. Bener bener. Bener banget. Eh. Penduliannya agak lantur. Tapi semoga yang nyimak. Bisa ngambil hal positifnya. Betul. Karena terlalu serius. Juga. Bukan podcast yang. Gimana gimana juga. Iya. Boring lah. Jangan serius-serius banget. Jangan hidup. Ini mah ngobrol. Eh. Ada kamera gitu. Iya. Sebenernya gue kayak gak sadar aja. Dan kayak udah aja. Iya. Cuma kan. Lo nanti liat deh. Gue pasti. Kayak sadar kamera gitu. Kayak. Dikit-dikit ngeliat kamera. Iya. Banyak kok temen gue yang dateng. Gue ngobrol aku boy gitu. Di channel lo gitu. Ya ngobrol aja. Gantinya ngalir aja gitu kan. Karena main script juga. Ini enggak. Enggak serius. Iya. Jadi enggak. Jadi enggak natural juga kan. Kalau terpaku sama script. Gue suka yang kayak tadi. Tiba-tiba lo bahas. Request. Tiba-tiba lo bahas. Pertama kali lo. Nyanyi. Iya. Kan pasti ada trouble di situ kan. Gue tanya trouble nya. Cara keluarnya gimana nih. Terus. Lo dapet duit. Cara nyikapin rezekinya seperti apa. Lo punya temen baru. Cara maintain nya seperti apa. Dan itu flow nya akan beda. Tiap episode pasti. Akan beda tuh ya. Walaupun sebenarnya topiknya. Basic nya yang gue tanya. Mungkin sama. Tapi flow nya kan. Flownya beda. Kan dia seperti ini orang. Iya. Bener. Jadi kayak. Ya udah gue nyelamin diri dia aja. Iya. Seru sih. Seru. Dan gue yakin. Setiap orang punya manfaat buat orang lain. Ngerti gak lo? Jadi. Banyak yang bilang. Channel gue. Mungkin. Channel apalah gue. Bukan siapa-siapa lo. Bukan kamu juga bukan siapa-siapa. Tapi gue yakin. Ada. Buat yang nyimak. Pasti ada deh. Pasti ada yang bisa dipetik kok. Pasti. Iya. Ini kan sharing tentang pengalaman ya. Iya. Dua dari awal gue bilang. Ini channel bukan menggurui. Bukan. Ngajarin orang. Enggak. Gue cuman. Menurut pengalaman lo gimana sih. Ya. Ya. Mungkin yang nyimak dari awal. Oh iya. Ternyata hidup band tuh gini ya. Enggak. Kurang lebihnya. Jadi tau. Ya. Dia pulang malem. Misalkan besoknya wedding pagi. Belum aja gue tanya. Terus lo bangunnya gimana sih. Ya. Ya lagi. Ya itu. Suka panjang lagi tuh. Terus lo nge-maintain suara lo. Ketika job pagi tuh seperti apa. Minta suara lengket gitu kan. Ya. Ya. Ya ntar lah mungkin. Panjang lebar sih kalo gue bahas semuanya sekarang. Cuman gue pengen minta tips aja dari lo ini. Sekali lagi bukan ngajarin ya. Bukan menggurui apa lagi. Karena yang jago-jago banyak lah di luar sana. Ya. Gue minta tips aja sepengalaman lo ya. Sebagai penyanyi cewek di band tuh. Tiga hal deh. Yang paling urgent yang bisa. Yang harus dilakuin tuh apa sih. Hmm. Tadi semua aspek ya ya. Kostum, make up. Oh iya. Dari youtube lah. Iya iya. Pertama attitude kalo gue. Attitude. Oh. Berpenampilan menarik. Attitude. Berpenampilan menarik. Ehm. Terakhir. Apa ya satu lagi ya yang. Dari materi. Materi lagu. Iya. Karena beda-beda band. Hmm. Kalo gue ya. Kalo gue ya. Jangan idealis. Oh. Jangan idealis. Itu loh gue. Mungkin lo bisa menyimpan idealis lo dalam hati ya. Oh iya bener. Ini tambahan dari gue ya. Maksudnya. Karena gue juga idealis. Gue kalo berkarya. Gue harus keren gitu karya gue. Tapi. Lo berkarya sama siapa kan gitu. Kalo tiba berkarya lo sama 07. 07 seperti apa sosoknya. Bener. Iya. Komersil. Ketika gue pengen punya karya. Gue punya tim sendiri. Gue akan idealis gitu. Iya. Jadi menyimpan idealisnya tuh. Di tempat yang. Di tempat yang. Iya. Sesuai. Yang pas. Bener. So guys. Itu tipsnya. Sekali lagi. Etitude lo. Jadi. Mungkin ada yang sama kayak Azel. Lagi bantu sana sini. Band-band A, band B, C, D, E, F gitu. Ya. Lo dikenal baik. Terus. Lo juga bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab lagunya. Mungkin kayak Azel. Vokalis ceweknya. Minta dong materinya gitu. Setidaknya. Ketika datang lagi. Oh ini gue jalan nih. Ini gue jalan. Iya. Terus. Fashion ya. Fashion. Fashion juga diperhatiin. Karena jujur. Ada pengalaman pahit buat gue sih. Dulu. Eh tahun. 2 tahun. 3 tahun lalu. Ketika ada satu penyanyi. Datang dan fashionnya jomplang sama anak-anak. Ngerti gak lo. Dia keren. Tapi anak band gue enggak gitu. Oh. Fashionnya. Looksnya tuh yang jeans robe. Anak-anak tuh kan gitu. Iya. Bener. Taos. Enak band banget lah ya. Ya gitu-gitu. Dia datang. Wow. Yang proper banget gitu ya. Keren banget gitu. Itu juga. Jadi bingung gue nya gitu. Jadi gimana ya dalam hati gue. Mungkin temanya sama ya. Hitam misalkan. Tapi kan. Looksnya yang jadi beda. Bener bener. Ya itu hal yang wajar sih. Kayak gitu-gitu. Mungkin salah di awal. Kesananya dia menyesuaikan. Kayak dia kemarin. Pake boots gitu. Lu pake cats itu gak apa-apa. Biar gue mah. Kayak gitu-gitu kan. Ya. Mencari kenyamanan. Bener sih. Gokil lah. Guys. Gokil ya. Obrolanya ya. Berapa menit ini. Gak. Gak kerasa ya. Gak kerasa ya. Gak kerasa. Bener. Karena flow nya itu yang gue bikinin. Se-senaknya aja lah. Mungkin ada bahasan lain. Oh. Satu lagi deh. Gue pengen tanya lu tentang karya. Jadi gini. Kita tuh misalnya kafe yang bawain lega orang terus. Ya. Ini sekedar sharing aja ya guys. Bawain lega orang. Akhirnya. Kebanyakan temen-temen gue tuh lupa untuk berkarya. Iya. Gak lu sendiri. Nah. Di pikiran lu secara pribadi. Karya sepenting apa? Ehm. Penting. Lu pengen berarti? Pengen. Ehm. On progress. Ehh. Liriknya udah jadi. Perdana. Perdana. Udah ada beberapa lirik yang jadi. Ehm. Tinggal gue bikin musiknya aja. Lu daya nulis berarti. Ehm. Ehm. Tapi itu yang. Itu bener-bener kayak spontan aja. Jadi bukan yang gue serius di dalam kamar atau ini. Enggak. Gak gitu. Oh ekspresionis. Iya. Kayak yang. Ya udah ngalir aja. Saat itu lu rasain. Iya. Apa lu tulis? Apa lu? Gua tulis. Oh lu tulis. Apa yang lu rasain saat itu lu tulis ya gitu. Iya. Jadi lu gak yang merangkai. Iya. Enggak. 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 Apa yang gua rasain. Itu pasti gua tulis. Itu salah satu anugerah juga. Jadi. Beda-beda lah cara nulis. Bagus. Iya, iya. Bener. Artinya lagi proses. Lagi proses. Gua lagi coba coba. Karena gua gak. Kan ada orang yang mau bikin karya nih. Mau bikin lagu lah. Ehm. Liriknya dari kita. Tapi musiknya dari orang. Begitu juga. Jadi orang yang bikin gitu. Musiknya. Kalo gua gak mau kayak gitu om. Gua mau yang. Gua kan gak ngerti nih. Ehm. Yaudah gua belajar aja. Gua cari tau aja. By sharing. Gua explore aja. Iya by sharing. Gua pasti akan ngasih tau kayak. Gua sebenernya. Gua sebenernya. Gua pengennya gini nih. Iya. Lu gimana. Masukan-masukan dari orang tuh. Biasanya kadang-kadang gua. Gua catet. Terus gua bikin aja. Dan gua kan gak bisa main alat musik. Cuma. Gitar cuma sedikit lah. Bisa. Gua tuh pasti akan. Gua record aja suara gua. Tadanya gini gini gini. Coba gua bakal. Kayak. Patah-patahnya gitu lah. Gua guilty. Kenapa gua tanya karya. Karena. Gua ingin mengingatkan aja. Sebagai. Sesama. Musisi cafe ya. Jadi. Gua pernah ditanya. Sesuara gua. Kerja lu apa? Gua musisi. Gua bilang gitu. Karya lu apa? Itu pertanyaan keduanya. Yang bikin bingung kan. Iya. Gua musisi tapi kerebat. Ya gitu. Itu tuh yang. Mengantui otak gua tuh. Angin gua harus. Pengen karya gitu. Bener. Jadi kalo. Otak lu sekarang. Udah kesana itu. Gua sih. Semoga sih. Banyak temen-temen yang nonton. Berpikir seperti juga. Jadi selain mencari uang. Buat dapur. Lu juga inget gitu. Itu musisi yang harus punya karya. Betul. 30 tahun kemudian. Misalkan Aziel udah punya cucu gitu. Lagu nenek dulu nih. Iya bener. Bener. Itu sih. Lagi. Lagi. Harus ke situ sih. Iya sih. Terus ada yang bisa kita tinggalin lah. Ada yang dikenang. Gajah mati. Meninggalkan. Anjay. Jadi peribahasa gua. Udah kemana-mana gitu ya. Musisi mati. Meninggalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi obrolannya. Walaupun santai. Ngalur ngidul. Mungkin banyak bercandanya. Tapi. Lu bisa ambil poin positifnya. Sengaja gua gak bahas kenakalan. Kenakalan. Apapun anak band. Yang gua gak sengaja gak bahas di channel ini. Karena. Kenakalan. Sebuah proses. Untuk jadi. Baik. Tapi kenakalannya apa. Just. Lu aja. Iya. Bener. Tapi satu hal. Yang gua pengen ingetin. Selalu gua ingetin. Drugs. Jauh-jauhin. Itu. Apa ya. Gak keren sama sekali. Iya. Buat kalian yang lagi di drugs. Semoga lu bisa cepat keluar. Cepat sembuh. Yang belum lu jangan coba-coba. Gak usah lah. Apalagi mitos. Ngedrugs sambil nge-band itu keren. Itu boho. Oh itu ada ya. Ada dong. Sex, drugs, and drug and drug. Oh. Itu. Ini banget lah. Filosofi yang buat gua ngaco sih. Tapi ya. Bersyukur. Pernah melewati itu. Jadi sadar. Susah. Tapi. Semoga lu bisa keluar dari. Betul. Hal-hal hitam kayak gitu. Lu menikmati musik. Banyak cara lah. Kayak tadi Azel. Tiba-tiba. Lagi sendiri. Mood lu bisa kebangun lagi. Kayak gitu. Mungkin banyak bintang tamu gua yang. Pekerja pagi. Udah sumpek. Sampai sore. Nonton band. Fresh lagi. Kayak gitu. Beda-beda lah ya orang-orang. Ya. Nah jadi. Tolong jauh-jauhin kalo drugs. So guys. Atur-atur semuanya. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Ahoy. Azel. Thank you. Thank you. Tata. 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 Seru kan? Gak kerasa ya? Iya. Sejam lebih kayaknya. Ini gak kerasa.